Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita sekarang di kota Malang tepatnya di jalan Kalpataru wah ini teman-teman ya kita mulai awal kerja ya ini jadi sebetulnya masih satu hari lagi mau menjelang bulan kuasa itu ya Nah ini kita sudah diskusi dengan teman-teman kita ini temen lama nah ini ya nah ini perkiraan diupayakan running itu paling enggak satu minggu sebelum lebaran harus sudah running gitu ya dan ini akan mudah-mudahan eh tiga minggu itu sudah selesai total gitu ya Nah ini teman-teman ya ini pekerjaan milik teman kita memakai apa sih eh dari tahun 2020 nah ini ya nah ini eh tidak ada yang salah airnya juga luar biasa bagus banget populasinya kategori padat sekali tempoh hari sampai 40 ekor sebagian sudah dikarantina ini nanti kita karantina juga eh ini awal kerja dulu menurut beliau itu enggak ada rembes nah ini ya ini sampai ini ya nah ini menurut saya sih eh sekitar sekitar dinding ini ada yang mungkin retak rambut atau mungkin dari sela-sela kaca ini ya kalau dilihat sekitar kaca ini eh basah gitu ya Nah jadi selain bosan dan pingin dibesarkan nah nanti eh kita sudah diskusi nanti chambernya itu di sebelah sini pas ruang tamu jadi kayak teringat pekerjaan kita sekitar tiga tahun yang lalu itu ditanggulangin ya milik teman kita Pak Pak Irva Pak siapa Pak Rifan Pak Rifan Pak Rifan itu kolamnya benar-benar nol jalan raya besar sehingga eh berkali-kali renovasi itu selalu bocor Nah itu ya karena yang lewat itu bukan kendaraan kecil aja bahkan dam truk sampai kontainer apapun itu pasti apa lewat di depan rumah beliau ya karena jalannya gede jadi tiap ada dam truk atau kontainer lewat itu memang tanahnya gini kayak gerak Nah Alhamdulillah setelah kita renovasi di milik Pak Rifan yang ditanggulangin itu ya di raya Tanggulangin Sidoarjo Alhamdulillah sampai hari ini baik gitu ya itu padahal dindingnya bukan dinding cor waktu itu kita tetap dinding bata karena apa namanya ya kadang budget itu kan juga menyesuaikan teman-teman ya Nah ini teman-teman ya untuk kolam yang lama ini ini dua meter setengah kali dua meter dua puluh nah ini ya Nah ini nanti rencananya dipaskan ke sini pas sini nol chambernya nanti tetap nongol disini karena jika dipotong disini nanti ini kelihatan jelek karena sudut rumahnya disini nah ini ya terus lalu kacanya mungkin di lebih besarkan lagi eh kedalamannya juga kita upayakan 120 120 cm air ya yang ini satu meter satu meter air kalau sampai sini sih satu 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 lima belasan satu meter lima belas waterfall tadi kita diskusi disana atau disini kalau menurut saya lebih baik tetap disini karena itu ada pondasi nah lumayan nanti bisa buat waterfall jadi kolamnya lebih besar ketambahan ruang chamber ini dua meter tujuh puluh kali 120 ini kan granitnya ini kan 60 cm 120 jadi kalau mau ke ruang tamu lewat lewat atas chamber itu ya ini ya Oke teman-teman habis ini kita ini ya eh apa angkat ikannya lumayan bulky bulky bahkan ada ikan dari sungai juga itu keren banget nanti kita angkat ya itu hasil dari mancing tapi kalau dilihat dari atas bener-bener kayak sisinya itu kayak sisik arwana keren banget kalau arwana karena dan gilapnya ya pinggir-pinggir sisik kalau ini pinggir-pinggirnya itu lebih lebih ke hitam jadi eh sisik lainnya katakanlah hitamnya enggak enggak terlalu hitam terus bagian pembatas sisiknya hitam sekali nah ini kalau diangkat nanti katanya akan menjadi putih jadi kayak bunglon kalau di air hitam kalau diangkat agak putih hai 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 ayo wes pesan di tikin nurun apa barang sehat ya iya wes Iya oke oke yang menang 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 Terima kasih telah menonton 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh